Doa ini ditakuti oleh setiap penguasa dan seluruh pejabat di Indonesia yang tolim. Oleh sebab itu, mari ikut mengaminkan doa ini. Agar Indonesia menjadi negara yang maju dan religius. Negara yang adil, makmur, dan sentosa yang aman, nyaman, sejahtera. Ya Allah yang maha menghakimi, hakimilah setiap penguasa dan pejabat di negeri Indonesia ini yang mempermainkan hukum. Siapapun penguasa dan pejabat di negeri Indonesia ini yang mempermainkan hukum, maka hakimi ya Allah. Entah itu penguasanya, entah itu pejabatnya, entah itu penegak hukumnya, entah itu KPK, entah itu pengadilan, entah itu kehakiman, entah itu kepolisian. Siapapun yang menjadi penegak-penegak hukum, tetapi mempermainkan hukum, termasuk para pengacaranya. Maka hakimi ya Allah, hakimi siapapun yang mempermainkan hukum. Ya Allah yang maha adil, adililah setiap penguasa dan seluruh pejabat di negeri Indonesia ini yang berbuat dolim tidak adil. Ya Allah yang maha memiliki seluruh kekuasaan. Cabutlah kekuasaanmu dari orang-orang yang dolim. Kemudian berikanlah kekuasaanmu itu kepada orang-orang Islam yang baik, yang adil, yang bijaksana, yang cerdas, yang jujur, yang pemberani, yang bertakwa kepadamu, yang mencintai seluruh rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammadin. Ya Allah yang maha menghakimi, hakimilah setiap penguasa dan pejabat di negeri Indonesia ini yang mempermainkan hukum. Ya Allah yang maha memiliki seluruh kekuasaan. Cabutlah kekuasaanmu dari orang-orang yang dolim. Kemudian berikanlah kekuasaanmu itu kepada orang-orang Islam yang baik, yang adil, yang bijaksana, yang cerdas, yang jujur, yang pemberani, yang bertakwa kepadamu, yang mencintai seluruh rakyatnya. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Mari aminkan doa ini sebanyak-banyaknya dan sebarkan ke seluruh penjuru agar negara Indonesia ini segera menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Tidak ada rakyat yang miskin, tidak ada rakyat yang pengangguran, tidak ada rakyat yang menjadi gelandangan, tidak ada rakyat yang menjadi pengemis, tidak ada rakyat yang menjadi pengamen jalanan, tidak ada rakyat yang terjebak hutang sehingga bunuh diri. Semua rakyat Indonesia menjadi rakyat yang kaya rakyat, rakyat yang sejahtera, tidak ada wanita-wanita Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga di negeri-negeri orang. Justru orang Indonesia akan memiliki pembantu-pembantu rumah tangga dari negeri orang. Jadi kalau penguasa di Indonesia dan pejabatnya orang-orang yang adil, arif, bijaksana, yang cerdas, yang jujur, pemberani, bertakwa kepada Allah, mencintai seluruh rakyatnya, maka seluruh bangsa Indonesia akan hidup makmur, sentosa. Tidak akan ada orang-orang miskin, tidak akan ada orang-orang yang menjadi pengangguran, tidak akan ada orang-orang yang menjadi gelandangan. Tidak akan ada orang-orang yang menjadi pengemis di jalan-jalan. Tidak akan ada pula para pengamen-pengamen jalanan. Kalau seandainya mereka menjadi seniman-seniman yang terhormat, bukan yang di jalan-jalan. Tidak ada orang-orang yang terjebak dengan untang-utang, pinjaman-pinjaman yang menjerit, menjebak. Oleh sebetul, mari amalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang ditugaskan menjadi penegak hukum, tetapi mempermainkan hukum, maka hakimilah ya Allah. Entah itu para hakim, entah itu para pengacara, entah itu para caksa, entah itu penguasanya, entah itu pejabatnya. Maka siapapun yang mempermainkan hukum di negeri ini, segera hakim ya Allah. Ya Allah yang maha adil, adililah setiap penguasa dan seluruh pejabat di negeri Indonesia ini yang berbuat tolim tidak adil. Ya Allah yang maha memiliki seluruh kekuasaan, cabutlah kekuasaanmu dari orang-orang yang tolim. Kemudian berikanlah kekuasaanmu itu kepada orang-orang Islam yang baik, yang adil, yang bijaksana, yang cerdas, yang jujur, yang pemberani, yang bertakwa kepadamu, yang mencintai seluruh rakyatnya. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana tawakina azab al-nar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabi ul-umiyyu ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya mujibat sa'ilin.